Terima kasih. Sekretaris Jenderal Pornawirawan Bambang dan Mono, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pornawirawan TNI Polri. Terkait dengan seminar Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia beberapa waktu yang lalu, saya memang membuat sebuah pernyataan bahwa demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024 adalah demokrasi transaksional otoritarian. Mengapa? Ada alasan saya untuk mengatakan itu. Kalau kita melihat hasil-hasil pemilu yang ada, khususnya pemilu legislatif, maka koalisi pasangan 01 itu mereka memperoleh 28 persen kurang lebih, koalisi pasangan 02 mereka memperoleh 42 persen, dan koalisi pasangan 03 mereka mendapatkan 20 persen. Angka-angka ini adalah angka-angka bagus apabila dipertahankan di dalam komposisi keanggotaan DPR RI. Sebab DPR adalah kontrapat pemerintah dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan. Nah, tetapi persoalannya tidak semudah itu. Sebab the nature of political party di Indonesia itu adalah sangat pragmatis. Dan karena pragmatisnya itu, maka transaksi di antara partai-partai yang akan berada di dalam DPR RI itu sangat besar. Kita tahu persis bahwa partai politik itu pasca reformasi didirikan oleh para pendirinya menjadi kendaraan para pendiri partai untuk memperoleh kekuasaan. Dan itulah yang mengakibatkan transaksi-transaksi yang terjadi itu. Hal kedua, kalau hal itu terus terjadi secara terus menerus, maka kekuatan-kekuatan yang ada di DPR RI akan sangat dipengaruhi oleh kekuasaan. Mengapa? Kekuasaan itu adalah boleh saya ibaratkan sebagai gula. Sementara partai dan anggota-anggotanya itu adalah semut-semut yang sedang berupaya untuk mendekati dan mendapatkan gula itu. Dan di sanalah transaksi-transaksi itu terus terjadi. Oleh karena itu, saya perkirakan dengan The Nature yang ada, satu-satunya partai yang akan berada pada oposisi di DPR RI adalah partai BDIP. Sebab beberapa penguasa BDIP telah mengatakan hal itu berulang kali. Betul atau tidak, kita buktikan. Tetapi begitulah kira-kira. Nah, dengan kondisi yang seperti itu dan perolehan partai BDIP yang hanya sekitar 17 persen, maka diperkirakan 83 persen itu akan berada pada partai atau koalisi partai penguasa. Nah, dengan kondisi seperti itu, apa yang terjadi dan dilakukan oleh Presiden Jokowi tidaklah terlalu jauh dengan apa yang akan terjadi nanti. Apalagi Prabowo yang pernah mengatakan apabila dia menang akan membuka dan merangkul semua partai politik yang ada, justru di sana saya ketakutan. Ketakutnya bukan apa-apa, justru yang akan terjadi adalah kekuatan yang luar biasa. Katanya, power tend to corrupt dan absolute power corrupt absolutely. Nah, oleh karena itu, ini harus dihindari. Inilah yang membuat saya harus memberikan pernyataan bahwa demokrasi ke depan adalah demokrasi transaksional otoritarian. Persoalannya adalah bagaimana kita mencegah. Yang pertama, apabila kita tetap menggunakan sistem demokrasi yang ada seperti sekarang ini, maka yang perlu dilakukan adalah masyarakat dan para akademisi harus terus mendorong, mengawasi dan mengkritisi partai-partai politik yang ada dan yang akan menduduki di DPR agar partai-partai koalisi presiden ini dipertahankan. Angka itu sangat bagus untuk membuat sebuah peraturan perundangan, peraturan perundang-undangan sehingga check and balances itu betul-betul terjadi. Apabila, saya ulangi, apabila check and balances itu tidak bisa kita lakukan dengan cara-cara itu, maka akademisi melalui kekuatan akademisinya harus terus dapat memberikan saran kritik kepada DPR RI dan kepada partai-partai itu untuk bisa tetap mempertahankan kondisi-kondisi koalisi yang ada agar keseimbangan itu tetap berjadi. Akan tetapi, menurut saya, ini pun tidak cukup. Yang paling baik, apabila MPR RI pasca pemilu ini akan berani melakukan kaji ulang perubahan undang-undang dasar 1945. Inilah concern kami dan inilah yang ingin saya sampaikan bahwa cara yang terbaik untuk mengembalikan Indonesia pada demokrasi Pancasila sebagaimana dikehendaki oleh pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah melakukan kaji ulang perubahan undang-undang dasar 1945. Mengapa tidak kembali ke undang-undang dasar 1945? Saya ingin mengatakan bahwa kembali ke undang-undang dasar 1945 itu sangat memberi peluang seluas-luasnya, sebesar-besarnya kepada Presiden terpilih untuk tetap berkuasa seperti Presiden Suharto pada waktu yang lalu. Peluang itu memang diberikan oleh undang-undang dasar 1945 dan karena itu kita tentu harus menghindari hal tersebut karena ini tidak sesuai dengan tuntutan reformasi yang utama adalah pembatasan masa jabatan Presiden. Dengan situasi yang sudah kita dapatkan bahwa Presiden cukup berkuasa pada dua periode yang kita peroleh dari reformasi itu menurut saya yang terbaik kita harus melakukan pengkajian ulang terhadap pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang NRI 1945 atau undang-undang dasar 2002 itu dan hasil evaluasi itu digunakan untuk mengadendum undang-undang dasar 1945. Dengan demikian maka hasil adendum dari undang-undang dasar 1945 itulah menjadi undang-undang yang kita harapkan untuk kepentingan masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih.